Seorang warga di kota Cilegon yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang makanan kecil tewas di lokasi kejadian setelah tertabrak kereta api lokal Rangkas, Bitung Merak. Korban berinisial AS berusia 54 tahun tersebut sempat terseret sejauh sekitar 50 meter. Menurut sejumlah saksi, korban sempat berteduh di salah satu warung ketika hujan. Saat hujan redah, korban kemudian berjalan menyusuri rel kereta menuju arah pulang. Diduga korban tidak mendengar suara datang ke kereta, termasuk suara kelakson yang dibunyikan kereta. Usai peristiwa tersebut, jasad korban kemudian dievakuasi petugas ke rumah sakit umum daerah Cilegon sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Selanjutnya, kasus kecelakaan kereta ini ditangani saat lantas Pores Cilegon. Petugas juga meminta warga untuk tidak beraktifitas di dekat rel karena membahayakan. Ariel Maranus dan Aji Ramadhan melaporkan dari kota Cilegon.